Itu contoh yang saya maksud, keprihatinan. Ada gak teman-teman keprihatinan semacam itu terhadap dunia sains kita-kita? Silahkan itu direndamkan sendiri, karena waktu kita terbatas. Kemudian, akal sedasar keprihatinan itu, pikiran, perasaan, kehendak teman-teman itu apasih? Oh, saya ingin mengubahnya. Mengubah dengan cara bagaimana yang mungkin direflexikan. Kemudian, kalau mengubahkan harus punya tenaga, punya dana, punya akses, dan sebagainya. Somehow, karena kita mengalami yang namanya frustrasi. Seperti misalnya mau berbagi skripsi, tapi ide-nya dari lebih baik. Somehow, kita dalam bahasa psikologinya mengalami frustrasi. Frustrasi itu maksudnya terhalat mencapai kejualan yang kita inginkan. Tetapi, di tengah-tengah frustrasi tersebut, alternatif apa ya? Muncul dalam diri teman-teman. Sebagai jalan keluar, di mana teman-teman bisa berkontribusi walau sekecil apapun. Jadi, paham ya? Maksud pertanyaannya ya? Ini untuk refleksi. Karena persis di kata alternatif ini, ketika kita menemukan sebuah tembok gitu ya, kompenas kita diuji. Ketika kita, wah ini butuh nih karena ada regulasi nih, alternatifnya apa ya? Saya bisa berkontribusi sekecil apapun. Sekecil apapun itu apa. Oke, ini refleksi ya, teman-teman. Nah, ada yang tahu ini kurva apa? Ada fase-fasenya di sini. Ada pre-d-batcher, otor-ratal, kemudian honeymoon, follow up, orientation, business recreation, re-integration, autonomy, dan ada home country, ada luar negeri. Ini kira-kira kurva apa? Iya, culture shock. Itu, ya. Kita mengalami culture shock biasanya pada saat menghadapi hal-hal yang baru, kan ya? Benar ya? Seperti ketika menghadapi atau mendengarkan paparan dari Kak Erwin, dari Pak Robert, gitu. Nggak mungkin sebagian sudah familiar, tapi sebagian yang baru mendengar, kemudian, iya, harus menentukan sikap-sikap. Benar nggak? Saya harus menentukan sikap apa. Ini ibaratnya kita mau kuliah, ini misalnya keluar negeri. Pada saat kita mau kuliah keluar negeri, maksudnya ketika kita menghadapi sesuatu yang baru, gitu ya. Jadi misalnya tawaran open science, katakanlah, misalnya kita asumsikan sesuatu yang baru. apa yang biasanya kita alami, gitu ya. Mungkin, tidak tentu kemungkinan kita mengalami fase honeymoon stage. Dengan paparan Pak Robert, Kak Erwin, saya, wah, mas bakal itu. Nanti, abis pulang dari sini, langsung saya buka laptop, langsung saya praktekan. Jadi, senang. Ada excitement di situ. Itu namanya fase honeymoon. Tapi tidak tertutup kemungkinan yang menyusuli fase honeymoon ketika masih sopulia di luar negeri, ya Pak? Ketika dia excited, oh, Belanda kayak gini ya, foto-foto di objek wisata, gitu kan, ya. Tapi beberapa minggu kemudian, apa? Wah, homsik, ya. Homsik satu. Terus yang kedua, apa? Pemakanan, ya. Di lidah kayaknya nggak cocok lagi, gitu kan. Merasa teralienasi, gitu kan. Merasa terasingkan. Kita tertutup kemungkinan setelah mendengar paparan, kita excited, gitu ya. Sampai rumah kita kerjakan, gitu ya. Eh, tau-tau dosen marahin, apaan kau mau upload, ya kan? Atau baru ngusulin aja dari marahin oleh dosen, apa kosong tuh, ya, yang dimaparkan di palomadinah, gitu kan. Bisa terjadi, saudara, seperti itu. Ya kan? Itu namanya fase disintegration stage. Tetapi bisa juga taip lagi ke fase reintegration. Ketika misalnya, ya, kita pikirkan, ya, saya berada di Belanda, di kekosos tadi ya, kuliah, di luar negeri, gitu kan. Mau mencapai apa ya? Nilai-nilai personal saya, nilai-nilai pribadi saya, yang sejalan dengan aktivitas saya di Belanda, itu apa? Oh, saya menghargai pengetahuan, oh, saya menghargai kebebasan. Aktivitas kuliah saya disitu juga menghargai pengetahuan, dan menghargai kebebasan. Sejalan dengan nilai saya, lalu saya mulai mengintegrasikan diri saya dengan keberadaan eksistensi saya di Belanda, yang tadinya teralienasi dengan segala macam makanan, homesick, dan sebagainya. Sama juga dengan embracing, kata-kata, open science itu, gitu. Ketika kita mulai, wah, di malang dosen, terbentuk regulasi, gitu ya, susah naik makan, gitu, ada bayangan-bayangan semacam itu. Kemudian kita akan merefleksikan nilai-nilai pribadi kita, gitu. Mau nggak mau, kita harus kembali ke our personal values. Sebenarnya apa yang kita hargai dalam hidup ini, gitu kan. Oh, saya setuju tuh dan Pak Erwin katakan ini ada nilai ibadahnya, gitu. Berbagi, gitu kan. Nah, itu akan terjadi refleksis dalam. Oh, saya setuju tuh ada nilai kebebasan, gitu ya. Ibadah, kebebasan. Nilai apalagi? Sampai kita akhirnya sampai pada taraf otonobil. Bahkan independent. Dimana, oh, ya sudah. Saya sudah terima nilai-nilai open science, gitu ya. Walaupun saya sudah melalui fase honeymoon, kemudian disintegration ini, ya. Tapi saya mulai membandingkan dengan nilai-nilai personal saya, ketemu, gitu ya. Pada taraf independent, lebih luar biasa lagi, saya bisa mengoptimalkan open science itu untuk kebutuhan saya, maupun kapanya seperti kepada teman-teman yang lain, dan pada fase mastery di sebuah penguasaan. Jadi, dalam menghadapi segala sesuatu yang sifatnya baru, ya, kita pasti mengalami kurva. Atau kurva. kegegaran, ya, kegegaran, ya. Gegar budaya, ya, wajar syak, ya, perjemahan. Nah, seperti ini, ya. Jadi, tak ada perubahan apapun, ya. Ini saya cerita. Karena mau tidak mau, open science memang terfasilitasi dengan adanya ICT, bukan, ya. Information and Communication Technology, gitu ya. Ini suatu perubahan destruktif yang ada di depan mata kita, gitu ya. Dan selalu ada tahap-tahap. Tahap-tahap kegegaran seperti ini. Ya, tadi sudah saya sampaikan, ya. Ketika kita sudah merasa nyaman, membangun nilai sendiri, berkaitan keterbukaan, ya, kita sudah sampai pada tahap kegegaran. Tapi kurva ini bersifat dinamis, saudara, ya. Jadi, bisa saja nanti balik lagi. Tapi, diingat saja bahwa itu sesuatu dinamika kejiwaan atau dinamika psikologis yang wajar. ketiga, 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 ketiga. Dan setiap orang beda, berbeda-beda, ya. Baik dalam waktu, ya, maupun dalam sikap yang dihasilkan, gitu ya. Saya kemarin tanggung suatu online online car, ya, online project, gitu ya, saya nggak usah sebut namanya. Tau-tau dibatalin, saya kena fair 42 ribu, gitu. Dibatalin ke pihak oleh si driver, gitu ya. Terus, karena dibatalin sepihak itu langsung nyari sendiri, karena di aplikasi itu nyari driver yang lain, kan. karena saya terkejut, karena belum pernah kalahin sebelumnya, ini saya pakai aplikasi yang online car yang satu ini jarang banget, gitu, kan. Itu hal yang baru. Kalau online car yang satu lagi saya sering pakai, tapi yang ini jarang. Kemudian, karena dia nyari driver yang baru, saya kan kekejut tuh, kepotong 42 ribu, kan. Kecewa, kan, saya, ya, kecewa. Yaudah lah, saya batalin aja lah, yang driver kedua ini. Eh, kepotong lagi, saudara. 42 ribu, jadi 42 ribu kali dua dalam waktu dua menit. Reaksi pertama saya adalah kesel, gitu ya, tentu saja, kalau teman-teman nggak ada situasi tersebut, bisa membayangkan. Terus saya tidak tahu pula pada saat itu ada nomor apa yang bisa dihubungin. Karena ada si menu konten atau apa, tapi mesti masuk ke dalam apa kasusnya, ini. Apalagi subkasusnya, ini, gitu kan. Ceritakan kasusnya, masukin nomor-kulitakan. Saya itu udah, apa namanya, udah kesel, udah mau pulang lagi, udah malam-malam, gitu kan. Nah, orang bisa bereaksi sampai kalau dalam istilah ini mungkin agak agak dalem, agak beli. Sampai depression, gitu ya. Sampai hoaxan. Udah lah, saya nggak mau pakai lagi, gitu. Pokoknya online karya yang satu itu, saya nggak mau pakai lagi. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Atau cara lainnya apa? Yang saya lakukan kemarin adalah saya mulai mempelajari menu-menunya, saya sediakan waktu, gitu kan, untuk mempelajari menu, demi menu, masuk lagi ke subkasus, gitu kan. Oh, ternyata ini hanya berlaku untuk Sumatera dan ini. Wah, di sini nggak ada. Saya cari menu lain lagi untuk masukin tiket pengaduan, gitu. Akhirnya saya bikin dua pengaduan, gitu ya. Dan, baru dapat repair, gue ajak kemudian di refund. 42 ribu kali dua. Soi, yang 42 ribu yang pertama di refund malam kemarin, yang 42 ribu baru tadi pagi. jadi kita ketika kita menghadapi sesuatu yang bagus, selalu ada reaksi-reaksi yang kita tiap orang itu bisa berbeda-beda. Tergantung pada mungkin bagaimana dulu kita di asur dalam menghadapi tantangan kehidupan, gitu ya, oleh orang tua, atau diurusin segala sesuatunya, gitu ya. Atau kita mau coba lagi atau tidak, gitu ya. Mau moving forward, ya. Gradual acceptance moving forward, atau hostile terhadap sesuatu. Nah, proses saya mau menyediakan waktu dan diri saya untuk mulik-mulik lagi belajar, gitu. Ya, dengan psikologi kita sebut sebagai dialenting. Karena ini prosesnya dalam potensi digital, saya tambahkan, yang menjadi dialenting digital, ya. Daya letting itu dalam bahasa Inggrisnya itu resilience. Resilience, ya. Kalau pengen tahu gambaran konkret dialenting itu kayak boyak-boyak bengkel itu kalau di lempar gitu kebawah kan jatuh, gitu kan. Tapi dia bakit lagi. Itu pengertian singkatnya. Resilience. Jadi, di antara kurva-kurva ini, ya, bagaimana bisa mengalami reintegrasi sampai tahap autonomy, independence, ya. Ini, ya, bagaimana kita supaya tidak terjebak pada hostility dan vibration, tapi moving forward, itu menurut saya perlu ada yang namanya kita membangun. Digital resilience. Ya, digital resilience sendiri, ya, resilience ada yang menyecebakannya sebagai ketahanan. Ini memang di dunia IT, ICT ini, khususnya cybersecurity ini sudah biasa istilah resilience ini. Kalau kita baca di sini, ya, the area where the company cybersecurity has fallen behind. Jadi, dalam proses kita membangun digital resilience, kita harus mengenali area-area di mana kita kurang, lemah, ada celah, gitu ya, mudah jatuh, rentan, dan sebagainya, kita identifikasi. Kemudian, menentukan, ya, tapi ada tindak lanjutnya, sejarah, determine what resources are necessary to hidup. Jadi, sumber daya apa yang dibutuhkan. Jadi, komunitas semacam ini saya pandang itu sebagai resource. karena kita tidak hidup sendiri, kita yang, misalnya, kalau kita memutuskan embracing open data atau open access atau open science, kalau sendirian itu sulit memulih on, ya, tapi kalau kita punya resource, community, gitu ya, to improve, itu bisa. Closely plan the progress of security. Lagipula, yang menurut kenyataan psikologi perkembangan pun, ada istilah namanya plastisitas. Lalu ada yang namanya batas atas dan batas bawah, ya, dari rentang plastisitas, ya. Saya dulu diceritakan oleh dosen Pak Alkayang, saudara mungkin pernah dengar tentang otak kiri, otak kanan, gitu ya. Kalau otak kiri fungsinya intelektual, ya kan, matematika, sebagainya, kalau otak kanan itu apa, seni, ya, bahasa, bahasa ya, di otak kiri, situ. Nah, tadi ceritakan bahwa kalau salah satu lokus di otak itu mengalami gangguan atau kerusakan, itu seketika itu juga bagian-bagian otak yang lain itu memberikan support atau bantuan. Misalnya fungsi kebahasaan terganggu, kemudian lokus otak yang lain itu mencoba untuk memberikan dukungan atau memberikan bantuan. Itu yang namanya plastisitas dalam pengertian yang lebih mudah dipahami. Jadi, otak kita yang saja bekerjanya seperti itu. Jadi, yang bukan fungsinya, misalnya bukan fungsinya matematika, tapi ada mengalami gangguan, dia bisa bagian otak yang lain mengembangkan supaya bisa membantu fungsi itu, fungsi matematika itu. Yang ingin dikatakan dari plastisitas ini adalah bahwa dalam pangkat keterbukaan, kita juga perlu memandang bahwa diri kita itu memang punya sifat, punya nature plastis. Jadi, kalau misalnya kita jangan memandang bahwa kondisi yang ada dalam diri kita itu selalu terberi given seperti itu. Maka, tadi di depan saya mengajak refleksi mengenai alternatifnya apa, mengalami frustrasi, embracing open data, open science, di lingkungan kita masing-masing, alternatifnya apa. Itu dalam konteks platinita. Jadi, ada berbagai macam hal ini perdefinisi saja mengenai daya dan lingkungan kita. Kemampuan untuk terus memberikan hasil yang diniakkan meskipun peralatan peristiwa cyber yang menyakitkan. Jadi, kita tidak boleh, apa, bukan tidak boleh, kita tidak menutup mata juga bahwa dalam dalam aktivitas kita embracing open science dan sebagainya itu memang ada adverse effect. sesuatu yang disini diselangkan sebagai menyakitkan. Itu bisa saja. Tadi yang saya kasih contoh dimarahi. Itu kan contoh adverse effect. Bisa tidak benar-benar ide kita dicuri? Ya, mungkin. Tapi kan ada kemungkinan yang lain. Kalau tadi, misalnya minjemin catatan tadi, kembali lagi minjemin catatan. Sudah melongoin besarnya, bikin catatan, bikin rapi. Kita pinjemin. At first effect-nya bagi kita ya, mungkin kalau kita punya major, tadi Pak Erwin bilang, iri atau apa, atau sangat-sangat kompetitif, kita tidak akan mau membagikan catatan itu. Benar nggak? Sudah bikin capek-capek pula, gitu kan? Enak aja jadi katif mati. Tapi kalau kita bayangkan kemungkinan lain apa kalau kita pinjemin catatan ke orang lain. tapi yang buka head first, yang sifatnya positif apa? bertanya dan merefresh. Oke, satu hal. Ngingetin lagi. Apa lagi kira-kira? pinjemin dan ngajarin sekalian. Dan jadi belajar lagi. Oke, itu dua. Kalau yang saya pernah alami, saudara, waktu saya belajar statistik, masih pakai hitung-hitungan manual. Yang saya pinjemin itu ternyata dia mendeteksi ada kesalahan hitung, saudara. di catatan saya. Kesalahan langkah. Sehingga saya, oh iya ya, ini seharusnya dalam burung, ini seharusnya kuadratnya harus didahulukan yang mana perhitungannya. Kemungkinan itu ada, saudara. Jadi kita malah lebih akurat lagi dalam catatan kita. Seperti itu. Improve. Jadi kita dalam menghadapi yang baru itu, memang selalu ada adverse effect. tentu saja sesuai dengan persepsi kita. Tapi juga ada kemungkinan positive effect yang semacam. Yang penting adalah bagaimana presiden tadi. Persis yang ditadik. Ini salah satu chapter e-book yang saya tulis di buku terbintang IGI yang saya ingin tunjukkan hanya di paragraf terakhir. ini memang cerita tentang resiliens dalam bidang cyber ya. Cyber resiliens. Ternyata studi dari Pandoning dan kawan-kawan itu menemukan bahwa status sosial ekonomi dan pola seorang tua itu tidak berkorelasi, tidak berpengaruh dengan cyber resiliens. Jadi berita baiknya adalah mau di-asum dengan cara otoritas, peter, demokratis, atau permisi pun di masa lalu itu sudah lah. Itu tidak akan sebenarnya tidak berpengaruh terhadap cyber resiliensi kita. Jadi yang dipentingkan adalah kemauan resiliensi dari diri kita. Karena ada beberapa aliran dalam psikologi memang yang mengatakan kalau memang di-asumnya dengan cara terkutuk curigaan dengan dengan orang lain, dengan suku yang lain, dengan agama yang lain, ya selamanya akan begitu, ada, ada aliran psikologi yang menang. Tapi melalui mini-research ini ditemukan bahwa tidak ada korelasi. Kadang-kadang tidak ada korelasi itu berita baik sebenarnya. Signifikasi korelasi dari berita baik. Tapi memang ada korelasi faktor-faktor seperti usia, efficacy diri, efficacy itu maksudnya rasa mampu, perasaan mampu. Itu bisa dibangun, bisa dilatih. Proactive coping, kemudian literasi. Kemudian pengalaman menghadapi cyber risk. Jadi salah satu cara kita untuk membangun ketahanan dalam meng-embrace sesuatu termasuk open science adalah justru menghadapi risiko risikonya. Bukan malah mengindah. Jadi ini yang korelasi faktor-faktor berkorelasi ini bisa dimanfaatkan untuk pendidikan, untuk edukasi kelas. Nah bagaimana membangun dialetik? Saya melihat bahwa dialetik ini memang ada empat tingkat seperti ini. residens ini. Dalam taraf individu memang dalam proses edukasi kita harus kita perlu membuat kondisi sedihkan rupa sekitar student pembelajar itu terbiasa untuk kritis terhadap sesuatu konten isi kemudian maka mengoptimasi fitur dan aturan bagi bagi contoh tadi kan pengalaman saya pakai ojek itu picture-nya saya tidak diikuti terus kalau misalnya menghadapi komentar-komentar tiba-tiba kita mempost sesuatu di situs preprint yang kita archive tadi tau-tau ada komentar yang menjatuhkan kita apa yang kita mengambil sikap apa kita tutup komentarnya tapi segera kita hapus itu risiko-risiko yang perlu dihadapi kalau ada komentar yang tidak senonok misalnya fitur apa yang bisa dimanfaatkan untuk meminimalisir itu kalau betul-betul tidak seorang tapi kalau komentar akademis dan bagian kalau kita sensor kemudian mampu menyelingsi dan mengabaikan informasi secara publik juga mampu menciptakan dan menghadarkan diskors wacana jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Robert disampaikan oleh Pak Erwin memang katanya dunia akademis ini kan lebih tertutup ketimbang dunia lain bagaimana kita memberdayakan supaya open science tetap open data ini sesuai tujuannya bisa berlangsung kita harus mampu menciptakan wacana-wacana yang bersifat tadinya oh kalau mengatuk ke pre-print itu plagiat kalau misalnya tepit di jurnal tapi ada juga di server tapus sama kan isinya plagiat itu wacana saudara wacana yang harus di hadapi bikin lagi wacana tandingannya apa itu maksudnya kemudian kalau dari sisi industri ya mampu bertanggung jawab atas produk piramir lunak kemudian CSR pada fitrasi ini materi ini sempat saya bawakan juga di parah madina juga cuma di gedung tempo saya cinta waktu itu bahwa facebook saja facebook pernah minta maaf si martin katanya telat satu bocolar tapi yang saya baca waktu itu statusnya adalah dia merasa menurut asesmen pribadi itu pada saat itu sudah membuat orang umat manusia terkecablah ketimbang menyatukan itu tanggung jawab industri tanggung jawab usaha dalam konteks ini tanggung jawab institusi jadi kita perlu melibatkan juga dalam meng-embracing sesuatu yang baru seperti open size itu stakeholder siapa yang terlibat di situ perlu kita ajak komunikasi untuk partisipasi apa yang bisa diberikan kemudian dari sisi penguasa mahu membuat legislasi yang adaptif tadi kameranya sudah sempat menyimpul sepertinya big dustman lebih maju bagaimana supaya yang lebih tinggi bisa membuat legislasi adaptif proses-prosesnya bisa kita usahakan bisa mengajak ketemu kemudian bikin FGD dan sebagainya next mas oke satu lagi ini saya sebut sebagai appropriation dari kata appropriate mungkin pernah dengar teman-teman ya apa itu appropriation dalam dunia seni itu pengguna objek atau gambar yang sudah ada sebelumnya dengan sedikit atau tanpa yang diterapkan kepadanya supaya lebih jelas kita next nah ini appropriation kalau dalam dunia seni itu sering diterjemahkannya itu dalam bahasa Indonesia itu play setup play setup maksudnya ini kan sebenarnya lukisannya bukan begini gitu tapi mungkin dia mau menyampaikan pesan terbentuk dengan menggunakan lukisan itu terus ditambahin apa itu lahnya play setup appropriation menggunakan sesuatu tidak sesuai dengan fungsi awalnya tetapi digunakan sesuai dengan tujuan atau kebutuhan pribadi kita ya present appropriation sebelum sampai disini saya ambil contoh saya pernah dengar di Batak sampai ada ya kotak Batak di kabupaten Batak dimana videotronnya yang biasanya buat videotron yang gede-gede itu buat tampilan iklan iklan tapi dipakai oleh pemimpin daerah itu untuk apa sebab sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat ternyata dia ngaparin keluar masuknya anggaran anggaran daerah kita gak pernah kebayang sebelumnya anggaran daerah itu dipakar gede-gede di videotron jadi itu dia mau menunjukkan bahwa transparansi keterbukaan itu bisa memanfaatkan media yang bahkan yang awalnya tidak dimaksudkan untuk itu nah itu contoh apropiasi yang bagus menurut saya jadi pahamnya dari sini ya jadi istilahnya keluasan penggunaan teknologi ya nanti kita pikirkan misalnya kalau preprint selain untuk naruh nafta kemudian mengklaim ide kalau kita mau apropiasikan itu untuk apa preprint jadi selain resilience perlu adanya apropiasi oke sekarang saya masuk ke sini ini saya baru baca-baca juga buku ini yang saya ketemu di kuitang tapi bagus sekali menurut saya ini ditulis oleh Pak ikhlas kue dan dia menyebut adanya patologi teknokrasi jadi ada suatu sistem teknologi kerasi kan adanya pemerintahan kalau teokrasi pemerintahan Tuhan demokrasi pemerintahan demos rakyat teknokrasi pemerintahan teknologi gitu kira-kira dalam hal kondisi teknokrasi ini ada patologi patologi itu gangguan noise penyakit gitu dalam kemanfaatan ada lima maka saya sebut panca yang pertama adalah patologi pertama terjadi kalau dengan tindakan terbetul suatu sistem kehilangan sumber daya dan instrumen yang memungkinkan mengatasi halangan dan tantangan dari diambil contoh pemborosan karena ada peluang-peluang yang dihadirkan teknologi kemudian uang diboroskan untuk pembelian dan sebagainya coba kita lihat ke ekosistem riset dan publikasi kita apakah kita juga sama memboroskan uang untuk sesuatu kata-kata publikasi itu dan sebagainya untuk meraih ranking universitas sebagainya tapi pada saat kita memboroskan uang itu kita tidak sadar bahwa kita sedang menghilangkan sumber daya dan instrumen yang memungkinkan kalau ada tantangan menghadapi kalau ada tantangan baru jadi uang kita yang ratusan juta itu misalnya katakanlah masuk ke suatu proses publikasi tertentu yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk hal lain untuk membangun instrumen yang lain itu disebutnya oleh overvaluasi overvaluasi maksudnya memberikan nilai lebih overvaluasi pada masa sekarang dibandingkan masa depan maksudnya adalah oh sekarang mungkin kita sedang lagi demam-demamnya karena tiap tahun ada pengumuman peringkat universitas secara nasional kalau kami di minus dari 73 menjadi 20 kemarin lumayan lah ya tapi di tengah demam ranking itu jangan-jangan kita sedang overvaluasi masa sekarang kita gak melihat ke masa depan apa pentingnya ranking tersebut konsekuensinya kita melakukan simbol oke yang kedua arus informasi dari luar ke dalam sistem diperlambat diperkecil sehingga menyebabkan timurnya law of attack menurunnya kapasitas saluran informasi yang ada ini maksudnya adalah ketika kita sudah informasi dalam hal-hal yang familiar yang akrat di sekitar kita kalau mendisimilasikan pengetahuan ya yang familiar buat kita lewat jurnal kalau dulu orang buku yang akrat ya jurnal dulu orang belum begitu apa namanya familiar itu gak gak sih dulu dosen nulis 3-4 buku mungkin cepat berjalan akadetiknya kalau sekarang menulis 3-4 buku kalau gak ada artikel jurnal jangan harap gitu kan nah terhadap al-alarm familiar ini sehingga membeli buku kita kita overvaluasi terhadap itu tadi yang dikatakan Pak Erwin misalnya dibikin apa lakumannya kemudian ditukis digabar dibikin bagannya di upload ke Instagram gitu itu untuk mengatasi overvaluasi terhadap hal-hal yang familiar karena overvaluasi terhadap hal-hal yang akrat itu membuat apa loss of intake gitu ya kita gak bisa enggak sulit lagi menerima hal-hal yang baru kemungkinan bahwa komunikasi sains itu tidak hanya berlangsung di yurnal ini ya dia bisa melalui tadi dikatakan melalui blog bisa melalui Instagram media sosial kemudian patologi ketiga disebabkan struktur mekanisme pengawasan tingkah laku yang lebih diutamakan daripada perumat jadi mungkin kalau dalam hal ini peran regulator yang lebih dominan kita kan ada pengawasan tingkah laku ilmiah dalam lingkungan pendidikan tinggi mungkin kalau di perusahaan ada auditor itu sistem pengawasan tingkah laku itu lebih diutamakan daripada performance atau enerjanya itu disebut sebagai overvaluasi struktur internal di atas kemungkinan kembangan yang menyebabkan kita tidak cekatan ya tadi sudah disinggung juga oleh Kang Erwin soal Jawa ya memang banyak pengambilan keputusan kita jika keputusan itu berasal dari suku yang dominan sampai nama-nama Ketisita Arjuna dan sebagainya itu kan muncul dalam ekosistem publikasi kita apakah ini akan menimbulkan penilaian yang berlebihan terhadap struktur internal regulasi itu sendiri di atas kemungkinan kalau kita disini dan seterusnya ya saya tidak akan bahas lebih dalam ujungnya adalah kalau kita tidak terbuka itu kita bisa kehilangan kapasitas untuk belajar intinya gitu yang boleh disampaikan oleh sistem menjadi manual kaku tidak fleksibel bisa melakukan sesuai oke next part jadi tadi sudah ya ini sudah next jadi apropriasi itu nanti bicara ya kalau lagi teknologi publikasi research kita bagaimana mengapropriasikan itu untuk apa selain untuk apa mengatasi ketipangan sosial meningkatkan demokrasi kan kalau tadi kan naik pangkat katanya sama lulus lulus sama naik pangkat atau penilai atasan baik tapi bisa gak kita apropriasikan untuk hal-hal ketika kita bikin suatu research apalagi social research bagaimana dia bisa berkontribusi untuk mengatasi ketipangan sosial pernahkah kita memikirkan apa sebut nah itu apropriasi juga nah ini contoh apropriasi dalam metode yang tidak biasa untuk apropriasi ternyata main video game tapi being bad memainkan peran yang buruk misalnya jadi penjahat misalnya jadi penjahat itu ternyata bisa bikin orang sensitif atau memiliki kepekaan moral ini salah satu cara pemanfaatan video game selama ini kan jangan main game yang ada kekerasannya nanti anda akan miru jadi keras juga gitu kan ya tetapi kalau melalui riset-riset itu kita baca bahwa ada ternyata kemungkinan yang lain anda kalau memainkan peran kekerasan malah ada kemungkinan saya tidak bilang pasti begini kita harus baca masalah lengkapnya dalam kondisi bagaimana tapi yang bisa ada alternatif kemungkinan bahwa hasilnya justru membuat kita pokak secara moral ini contoh untuk menerangkan pikiran kita mengenai apopiasi jadi berbuat hal yang suatu yang kelihatannya secara normatif salah itu tidak bisa menjadi ajang untuk belajar kira-kira pesannya seperti itu next part kalau yang tadi yang saya ceritakan juga ya peneliti mindset yang terkenal itu sebenarnya namanya Carol Dweck dia sudah dari tahun 70-60 anda bisa baca di sini dia baru tulis lagi tahun 2019 akhir-akhir ini judul artikelnya Mindset jadi ringkasnya si Carol Dweck ini mengatakan ada dua jenis orang di dunia ini ada dua jenis Mindset soalnya ada dua jenis Mindset yang pertama adalah Mindset disebutnya Fixed Mindset yang kedua adalah Growth Mindset pernah kalian dengar? Fixed dan Growth apa yang dimaksud dengan Fixed Mindset dan Growth Mindset ini berhubungan dengan keyakinan orang tentang bagaimana dunia bekerja jadi orang-orang yang Fixed Mindset itu percaya bahwa pertama kecerdasannya tidak mungkin berubah kalau Anda percaya bahwa IQ Anda sulit berubah itu Anda masuk ke golongan Fixed Mindset dalam kali ini dalam kategori kalau keperibadian percaya bahwa keperibadian tidak mungkin berubah apakah Anda yang percaya kalau misalnya Anda sekarang introvert nih Anda tidak mungkin akan bisa berubah jadi extrovert kalau Anda percaya seperti itu Anda masuk ke golongan Fixed Mindset menurut Carlebeck sebaliknya adalah Mindset tumbuh atau Growth Mindset yang menarik dari Growth Mindset ini adalah begini ini kan saya kasih kata kunci Prove sama Improve jadi Fixed Mindset berhubungan dengan Prove membuktikan sesuatu kalau Growth Mindset berhubungan dengan Improve saya beri contoh Anda upload nih sesuatu ke server Kapus atau di preprint terus Anda menatakan kayaknya belum bagus deh artikel saya saya mau baru mau upload kalau sudah beres artikelnya nah berarti Mindset Anda terus Anda mau membuktikan sesuatu kepada orang lain gitu orang yang Mindsetnya Prove kalau dia dikritik orang dia cepat sedih sakit hati cepat marah juga gitu tapi kalau yang Mindsetnya Improve Growth Mindset dia upload artikelnya bukan untuk membuktikan sesuatu dia justru ingin perfecting dia punya artikel melalui feedback yang diperoleh yang diperoleh kan sudah ada kolom komentar gitu ya kolom review di apa namanya apa di open human system atau di open content system gitu ya di print-print server dan sebagainya kan sekarang sudah ada bisa dibedakan gak fix dengan growth jadi yang fix ini mudah depresi mudah sedih dan pengen tampil baik pokoknya kalau belum tampil baik dia belum mau upload artikelnya jadi paham ya mungkin saudara sekarang sudah mulai menemukan kenapa saudara agak pendak upload reframe karena mungkin sebagian dari kita adalah golongan dari proof kita membuktikan bukan mau belajar dari orang lain oke jadi yang membuktikan itu begini saudara jadi kita membuktikan bahwa kita intelligent kita cerdas kita smart maka ketika ada kritik dari orang lain kemudian itu mengacam kita kalau yang growth beda dia tidak mengambil itu sebagai ancaman tapi kesempatan untuk memperbaik oke mungkin gitu ya jadi ada sistem makna dalam diri kita yang dipengaruhi oleh mindset fix dan growth gitu ya dan juga kalau misalnya ada yang namanya pengaruh kepada atribusi atribusi terhadap kegagalan oh kalau misalnya artikel saya dikritik itu dia seolah-olah merasa dirinya yang diserang gitu kalau fix mindset dirinya yang dibilang orang lain dirinya itu seperti ada bodoh kamu gitu kan seolah-olah begitu itu fix mindset dan bisa menimbulkan helplessness kalau dia suatu saat kemudian dia percaya ngomongan orang itu dia akan fix dia tidak akan mudah berkembang ya sudah sampai disini saja oke nah mindset ini tergantung pada lingkungan jadi kalau doek ini menerusuri ternyata fix dan growth mindset ini itu bisa bisa dipengaruhi oleh bagaimana cara orang tua memuji kita yang dipuji dia bilang yang dipuji oleh orang tua pada diri kita orangnya atau upayanya kalau orang tua terbiasa memuji kita sebagai orang jadi person feedback jadi ada person feedback ada proses feedback oh kamu pinter kamu cantik itu menimbulkan belief yang mengarah ke fixed mindset kan orang kalau yang proses feedback itu yang dipuji oleh orang tua adalah misalnya dapet nilai 100 atau 80 diulangan wah upaya kamu oke nah itu akan memunculkan growth mindset dari sisi pola asum penjelasannya seperti itu kalau hasil-hasil studinya tapi memang juga bukan muji asal muji kalau muji asal muji itu akan membuat anak memang tidak kompeten itu namanya false growth mindset silahkan dibaca jadi untuk memunculkan mindset ini itu perlu lingkungan yang mendukung termasuk regulasi yang mendukung sebenarnya sudah pernah kami tuliskan di artikel dua artikel nanti kliennya bisa dibagikan mengenai growth dan fixed mindset ini bisa anda baca jadi yang ingin saya sampaikan poin terakhir adalah orang yang growth mindset itu paham bahwa yang namanya knowledge namanya pengetahuan itu selalu berada dalam krisis apa yang saya maksud berada dalam krisis jadi memang pengetahuan itu selalu dinamis dulu orang percaya kalau anak dibidik dengan efektif kalau pakai hukuman fisik maka guru kita bisa ngomongin bisa mukul jari kita kalau buku kita panjang itu yang dikutakan dulu kemudian ada pendapat kami berkembangkan oh gak boleh mukul anak sama sekali sampai yang terakhir yang saya dengar adalah boleh mukul asal ada syarat-syaratnya kapan mukul nah itu kan pengetahuan itu tidak bisa kita angkat statis selalu berhitung kita tambahin data nanti hasil regresi atau hasil korelasi kita bisa berubah lagi bahkan ilmu-ilmu apa pengetahuan-pengetahuan yang sudah stabil dalam psikologi misalnya kalau lagi sedih pasang wajah senyum nanti akan timbulkan emosi positif pada saat itu senyum aja walaupun lagi ini ternyata diulang tidak menemukan hasil yang oh-oh ternyata tidak seperti itu juga terus ada lagi eksperimen dalam psikologi katanya cuci tangan bisa menghapus masa pisah lah jadi habis habis membuat sesuatu yang berdosa cuci tangan sudah bisa ternyata diulangin lagi eksperimennya itu sudah terjadi jadi kita harus memahami bahwa yang namanya pengetahuan memang selalu berada dalam krisis krisis pengetahuan kalau yang fix mindset itu menganggap yaudah pengetahuan kalau sudah ditemukan signifikan korelasi positif ya itu selamanya jadi pahami ya saudara terakhir adalah saya baca ini ada tahun 2009 berarti 10 tahun yang lalu ada seorang penulis di no pen post itu bicara tentang open society di kamboja gitu ya jadi yang depannya open-open ini sekarang sudah banyak open data open science open access open source ya menuju suatu masyarakat terbuka open society orang ini ya menulis seorang guru ingat saya seorang guru sekolah gitu ya dia bilang bahwa kamboja saatnya menuju open society 10 tahun yang lalu dan dia definisikan seperti ini dia mengutip dari Henry Brickson in open society government is responsible responsible and tolerant and political mechanism are transparan dan fleksibel jadi mekanisme politik itu transparan dan fleksibel ketika saya baca ini saya terikat saya baca di twitter beberapa hal yang lalu bahkan saya retweet orang katanya revisi undang-undang ketenaga kerjaan itu sekarang sedang berlangsung kan ya katanya draftnya susah dicari sudah sampai benar gitu draft sepenting draft revisi undang-undang ketenaga kerjaan itu memang tidak ada jadi kalau kita bukri gak akan ketemu gitu apa benar seperti itu nah itu kan bertentangan dengan semangat dari open society ya tadi Pak Robert juga sudah mengamukakan tentang trust ya tadi dia sebutkan ya kebetulan penulis ini juga menyinggung open society dihubungkan dengan fixed mindset dan growth mindset dia bilang bahwa with fixed mindset maksudnya orang-orang kamboja pada saat itu dia nilai kebanyakan orang dengan fixed mindset they spend a lot of time worrying about such reason as apakah am I a good enough gitu ya how can I believe you why should I trust you memang dalam penelitian-penelitiannya itu ditemukan oleh current direct bahwa orang dengan fixed mindset itu gampang berprasangka dari seorang mudah mudah menjadikan stereotype sebagai kebenaran juga kan siap suku agama atau promok sosial apapun kan ada stereotype-nya kalau orang padang begini menjawab gitu gitu kan ada sederhana kalau orang fixed mindset itu yaudah di situ iya pada akhirnya itu yang ingin saya sampaikan kita perlu dari sisi mindset kita perlu mensosialisasikan mensosialisasikan menularkan gitu ya dalam institusi kita masing-masing bahwa growth mindset perlu dikepatan kita perlu memahami bahwa pengetahuan selalu berada dalam krisis berdinamika dan kita perlu toleran terhadap maafan yang sempatnya antiku yang kurang jelas kita harus ada pengetahuan jadi waktunya sudah ini kita langsung tanya jawab terima kasih kepada Pak Al-Baham sebelumnya ada yang ingin bertanya ada pengetahuan ada pengetahuan